Jangan, Pak. Apa? Gak tau, gak tau. Jangan. Hai, guys. Welcome to the newest program. Minta tolong. Jadi, aku sama Feli mau mencari orang-orang baik di luar sana. Yang mau menolong di saat-saat pandemi, di saat susah kayak begini. Iya, benar. Jadi, ini program terbaru RCTI, namanya Minta Tolong. Kenapa namanya Minta Tolong? Karena di zaman seperti ini, kita yakin kalau masih banyak banget orang-orang baik di luar sana yang mau menolong. Benar. Gue jujur, gue yakin banget. Justru ini di saat-saat pandemi, di saat-saat sulit, lagi kayak begini, semua orang butuh pertolongan. Tapi kita pengen cari yang lagi sulit, yang lagi kekurangan juga, tapi masih mau menolong. Iya, benar. Sekarang kita posisinya lagi on the way ke daerah Depok. Iya, kenapa Depok? Karena ada Ayu Ting Ting. Wow! Kalau gitu, let's go. Ikutin kita terus. Jangan ganti-ganti channel. Tetap nih, Minta Tolong. Hihihi. Oke, pemirsa. Sekarang aku udah stand by di sini. Aku bisa ngasih tau-ngasih tau Andres harus ngapa-ngapain. Terus dia udah nyamar, udah bawa gerobak. Terus, yaudah deh. Oke guys, sekarang Andresnya udah mulai jalan. Kalian bisa lihat, ada di sebelah sana tuh, ya kan? Udah mulai jalan, bawa gerobak. Kita ikutin dia jalan ya guys. Kang, wrong shop, Kang. Murah, Kang. Oke, dicuekin, dicuekin. Pak, wrong shop. Murah. 50. Specker, specker. Dispenser gak mau. Pak, wrong shop. Dia lagi naurin kayak yang pake baju merah, guys. 50.000. Wrong shop. Masih bisa, tapi. Masih bisa ini, mah. Masih, masih bisa. Berapa duit? 50.000. Eh, ini yang nyamperin nih, mbak-mbak-bakak parkir yang udah tau itu, kan? Masih, masih bisa dipakai ini, mah, barang di rumah. Cabut aja. Cabut aja, dia udah tau. Dia udah tau banget. Oke, dia udah cabut, dia udah nyari target selanjutnya. Let's go. Mak. Barang bekas. Tapi masih bisa dipakai ini, mah. Hidup, mak. Ini ada ini juga, nih. Ada specker, ada kipas angin. Satu, satu aja, mak. Iya, mama gak ada sih, gak ngasih. Masih hidup ini, mah, mama. Mama coba aja, masih bisa. Buat beli obat doang, nih, mah. Ah, dia mau, guys. Masih bisa ini, mah. Masih bagus. Mau cobain? Iya lah, kalau gak dicopokin, mah. Iya, boleh. Di patah gak patah? Tinggal dikasih mur, nih, mah. Dia lagi ngetes, kalau gak nyala, dia gak mau beli, nih, pengen. Gak tau ini, mah, copot murnya, mah. Setengahnya aja, dia, mah. 25 aja lah, mah. Bisa, mah. 25 gak mau, mah. Sia, mah. Oke, guys. Andres udah maju lagi. Udah mau mencari target lagi. Mbak, bareng lo, Kas. Buat berobat, Mak. Postcase, Mas. Tolongin. Ah, dia masuk ke dalam sana, guys. 25 dah, setengah harga. Baru-baru saja dulu, Mas. Tolongin. Saya juga baru pernah lagi, Kak. Baru dapet begitu. Berapa ada yang? Adanya mau. Gak apa-apa, Pak. Saya, saya mah bingung kalau pulang gak bawa duit. Dan juga 5 buluk mau kalau ada duitnya. Baru keluar, nih, Pak. Seadanya aja, Pak. Ini lagi disoba seadanya. Dia mau lihat, ya, dia mau ngeluarin uangnya berapa. Itu gak? Bingung, Pak. Dikiloin juga gak ini. Gak dapet. Bapak gak bisa, gak bisa nolongin saya, Pak. Nolongin kalau gak beliin. Tawarin, tolongin. Gak bisa. Gak apa adanya berapa, Pak. Ya udah, saya... Coba tawarin orang lain dulu. Maaf, ya, Pak. Gangguin, maaf. Doain, ya, Pak. Biar ada yang mau. Mau coba tawarin orang dulu. Maaf, ya, Pak. Gangguin. Eh, si Bapak. Si Bapak ngejar-ngejar dulu, Res. Terus gimana? Hah? Ada, sudah dibajar, ya. Terima kasih, ya. Berapa? Apa Bapak adanya? Res 30 ribu, minimal Res 30 ribu. 30, Bapak gak ada. 25, ya. 30. Bapak ada. Gak apa, ini nanti Bapak ada duitnya emang. Gak apa, ya. Ini, kalau mau, ah. Kalau gak mau, ya, lah, Pak. Kalau 50, gak ada. Ada, cuma 30. Oke, guys. Sekarang kita udah mau mulai lagi. Andres, duit lu dekatnya belum, sih? Pokoknya kalau duit-duit dikasih, lu bawa gerobaknya dekat ke BKNC, Bapak. Terus lu tinggalin, lu bilang, titip dulu gerobaknya. Terus lu bilang, lu buka apotek buat beli obat. Yang 30 ribu itu. Jadi, Bapak mau nolongin? Boleh. Ya, jadi. Tidak 30, ya, Pak. Gak apa-apa, Pak. 30, bagi saya, emang gede. Gak apa-apa ini, Pak, Bapak. Ikhlas ini, Pak. Apotek itu dimana, Pak, dekat sini? Di sana, Pak. Saya ke apotek dulu, gak apa-apa. Saya mau titip di situnya lagi, ya. Gerobak dititip bentar, ya. Iya. Saya mau nunggu-nunggu lagi. Kalau ada yang mau, mah jual, ya. Iya. Saya mau bentar doang tapinya. Iya. Sudah, Andres sudah mau mulainya berang ke sini. Saatnya Felicia bertugas. Oke, Felicia sekarang lagi mau nyeberang, lagi mau nyamperin si Bapak yang lagi dialihin sama tim kita, biar si Bapak gak ngeluh kalau kita ngumpet di sini. Soalnya kita di depannya dia banget. Eh, Mas, yang jualan siapa Mas atau Bapak? Ini masih bisa, masih bisa ini gak, masih bisa kepake? Bapak tau. Cuma ngomongnya, kalau ada yang mau begitu, ini jual. Ini buat tugas kampus saya, saya butuh, butuh, ini, ini, Mas, speaker kan, ya? Specker bukan, ya, Pak? Iya, Pak, deh. Saya gak tau, karena Bapak tau reka. Oh, kirain Bapak punya, soalnya ada pipas. Pipas, satu, dua, dua, nih. Oh, yaudah ini saya beli aja, ya, Pak, ya. Pak, gimana orangnya, gak ada. Bentar, Bapak tinggal kasih tau ke orangnya aja, soalnya saya butuh banget nih tadi, pas tadi saya lihat. Bapak, berapaan sih ini, Pak? Gak tau, warganya. Gak ngasih tau. Ya udahlah, saya, ini kan barang rongsokan kan, Pak, ya? Maksudnya, yang penting masih bisa kepake gitu, saya beli ini aja, ya. Ini, Pak, 10 ribu, ya. 10 ribu, kan, orangnya marah gimana? 10 ribu. Gak tau, gak, nggak, buat saya katanya. Tapi saya gak ada lagi, sebenarnya, Pak, tolongin aja, ya, Pak. Kalau dititipin kan berarti orangnya percaya sama Bapak, ya? Gak tau, Pak, ya. Buat tugas sekolah. 10 ribu aja, Pak, ini buat ini, boleh gak, Pak? Itu banget. Buat tugas sekolah, tapi saya udah gak punya uang, uangnya 10 ribu doang. Gimana, Pak? Ya udah, ini udah. Mau, Bapak ngasih 10 ribu, ini beneran, Pak? Ya, ini ntar, ntar saya tombokin. Tombokin? Berapa, ini? 5 ribu, nanti. Kak, hujan, Kak, munduran, abu, Pak, ya? Ntar, sih, taksit gak bisa ngerjain tugas sekolah, Pak. Tentang buang uang, ini sih sebentar, ya. Tentang buang uang, Pak. Halo. Orang yang di lumpah apotek. Ini lagi hujan terus, guys. Kasian banget, Pak, tapi untungnya ada celah sedikit dari toko, jadi bisa harga nanti. Fel, maksud gue gini, lu tanya, kenapa Bapak bisa ada kipas di tempat lapang, biar dia ngomong, dia beli. Nah, ujung-ujung yang lu tanya harganya, biar kayak, mungkin sama kali, Pak, harganya semua gitu. Ini maksud saya, yang itu, Pak, kipas, itu juga kayaknya barang rongsokan, kan? Itu kipas Bapak punya? Oh, keren saya, mah, baru beli. Oh, beli di sini, sama? Berapa? 30 ribu. Oh, jangan-jangan harganya sama lagi, Pak, 30 ribu. Kalau 30 ribu, pokoknya saya 10 ribu, berarti Bapak tombokin 20 ribu gitu, ya? Oke, jadi sekarang gue mau masuk, karena tadi kan gue bilang masih dari akotik, gue udah bawa obatnya, gue mau masuk, gue kurang-kurang gak tau aja, abis ada yang beli. Berikan, Pak. Apa? Gak tau, harganya. Siapa? Beli apaan, Pak? Orang gak ada duit, katanya masih sepulit. Ada yang beli? Iya. Apa? Nyal bikini? Ih, apa-apa, gak? Sepeker? 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 Di... Berapa? Berapa? 50 ribu aja? Orang yang ada duit. Udah dibeli? Udah, anak sekolah. Dibeli berapa? Hebe. Pemurahan, atau, Pak? Tadi, tadi saya udah bilang 30 ribu, saya bilang... Kurang 20 ribu, sayangnya. Udah, Pak. Udah, Pak. Tinggal beli bubur. Bagaimana, Pak? Gimana ya, Pak? Apa tukeran lagi itu? Gimana tuh, Pak? Biar nombokin? Jadi, dual aja lagi. Gimana, Pak? Dual gak apa-apa tuh. Tunggu-tungguar nombokin? Gimana aja, Pak? Iya, makanya, Pak, bingung ini, Pak? Aduh, biar, Pak, saya. Tungguan, bingung juga makanya. Wih, neneng ini. Ada yang beli. Oh, masanya yang jualan? Saya yang jualan. Iya. Ini tadi saya beli, makasih ya, Mas, ya. Ini buat tugas sekolah. Maaf, tapi kurang. Bapak masalah. Bukan 10 ribu. Tapi tadi Bapak bilang, Bapak mau nombokin. Ya, tapi... Tapi... Tadi kata Bapak tinggal minjem-minjem. Tadi Bapak bilang, Saya boleh langsung pergi aja. 10 ribu nanti sisanya Bapak yang nombok, Bapak tanggung jawab. Tunggu jawab. Maka, kan, Tadi akan beli 30 ribu. Ditaruh aja kemari. Oh, maksudnya yang Bapak beli? Ya, gue nombokin. Dibalikin aja, Teh. Ih, jalan. Saya punya 30 ribu. Ya, nggak bisa bareng yang udah dibalikin. Enggak bisa dibalikin, Atau, Mas. Kebakannya ada janji, Mas, Tadi mau nombok jawab. Ya, abis, ya. Sama aja. Dibalikin aja, Bapak-bapak. Ya, nggak, jangan. Jangan dibalikin. Biar bisa dijual ke yang lain. Yaudah, nomboknya berapa? 20 ribu. Bapak ada berapa? Tombokin atau patungan sama saya. Pegang dulu, Mas. Tapi nggak saya balikin, ya? Nggak apa-apa, Teh. Nggak usah ditombokin, Teh. Dibalikin aja barang-barang. Jangan, saya nggak butuh. Yaudah, jangan. 20 ribu ini, Teh. Yaudah, Bapak punya berapa? Saya tombokin juga. 20 ribu. Nah, ini ada lagi, Nih. Ini pun lagian. Ini yang tadi yang bendis. Oh, punya tes 10 ribu. Punya kasih sempat ribu. 20 ribu. Coba saya melihat ini aneh dulu. Oh, tadinya Bapak mau kasih ini aja. Ya. Yaudah, Nih coba saya punyanya berapa, ya. Dan ini aja, nih, buat loset, ya. Bapak ada 4 ribu. Bapak ikhlaskan, kasih dulu 4 ribunya. Nah, ini juga uang saya. Nah, ini buat tanggung jawab. Bapak akan janji ke saya menombokin, ya. Nah, coba sekarang Bapak hitung itu duitnya ada berapa. Saya tombokin juga. Ini anak tuh, Pak. Hujan, kan? Nanti Bapaknya ini, loh. Kena hujan. Coba hitung, Pak, berapa. Bapak dapat. Bapak dapat 1 juta rupiah dari Minta Tolong. Ini dia, nih, Pak, Nih. Kita ada rezeki untuk Bapak. Karena Bapak, walaupun lagi gak punya uang juga tadi, menariknya juga baru satu kali menarik. Tapi Bapak masih mau nolongin saya. Sama-sama juga makasih banyak. Mas. Tapi Bapak, kenapa sih, Pak? Kan duit Bapak tinggal 34 ribu. Maksudnya Bapak masih mau nge-30 ribu. Padahal Bapak tinggal bawa pulang 4 ribu, loh, Pak. Cuma gak ada pun apa-apaan, kasarnya. Karena Jepi itu gak tempen. Siapa tahu saya ini nangat. Jadi maksud Bapak tuh, Bapak mikirnya kalau kita nolong orang, pasti nanti juga orang akan nolong kita. Gitu ya, Pak, ya? Paling kalau dari saya sama Feli, saya harap Bapak tetap jadi orang baik terus. Bapak terus dikasih kesehatan sama Allah. Biar tetap bisa nyari nafkah. Pokoknya buat Bapak, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Tohirin. Pak Tohirin. Pokoknya buat pemirsa semuanya, kita harus belajar banyak dari Pak Tohirin. Kita harus tetap menjadi orang baik yang mau menolong orang lain. Pokoknya terus nonton Minta Tolong di RCTI. Oke gitu ya, Pak, bareng-bareng ya. Di RCTI, oke. Terima kasih telah menonton Minta Tolong di RCTI.